Ini tuh adalah kulit nangka yang udah dipermentasi Nah ini adalah mandai yang udah dicuci dan juga udah diperas Setelah itu lanjut kita mau potong-potong kecil dulu Oke kita mau ambil nasi dulu Halo teman-teman, kembali lagi di Youtube channel aku Vita Ano Nah hari ini sekitar sore sekitar jam setengah empatan Aku mau masak ini, kalian pada tau gak ini apa? Ini tuh adalah kulit nangka yang udah dipermentasi Biasanya sebut mandai, cuman biasanya mandai itu adalah terbuat dari kulit cempedak Cuman kulit cempedak itu musim-musiman Jadi kita menggunakan kulit nangka ini juga gak kalah enak Dan rasanya tuh mirip banget Nah makanan ini adalah makanan dari khas Kalimantan Selatan Nah jadi untuk mengolah nangka ini atau disebut mandai ini Biasanya dipermentasi dulu menggunakan garam Menggunakan garam dan air Biasanya mandai ini digoreng aja juga enak Terus disesal dengan sambal Tapi kali ini aku mau dioseng-oseng Dicampur dengan kecap Masih ada air-airnya gitu Jadi mau dicuci dulu bersih Nah ini adalah mandai yang udah dicuci dan juga udah diperan Nah teman-teman setelah dicuci ini dipotong-potong dulu kecil-kecil Ini gak keras sama sekali dan ini tuh lembek Gak lembek juga sih Cuman masih ada teksturnya gitu Hai Bagi mamam ya? Oke selanjutnya kita mau goreng dulu Ini aku nyalakan apinya dulu Bumbunya yaitu ada bawang merah Bawang putih Karena di rumah ini cuman ada lombok rawit Jadi kita pake lombok rawit aja Nah setelah itu ini mau dicuci dulu Dan diiris-iris ya Nah ini udah dicuci Lanjut ini mau potong-potong bawangnya dulu Jangan lupa dibalik mandainya Nah teman-teman Ini masih menggunakan wajan yang sama Jadi gak usah ganti Slice kita nyalakan api Untuk mengoseng-osengnya tuh tetap di wajan ini aja Biar gak banyak-banyak cucian kotor Nah ini adalah bumbunya Kita memakai bawang putih, bawang merah, dan juga cabai Yang pertama kita tumis dulu si bawangnya ini Kalau sudah harum baru dimasukkan si lomboknya Nah setelah sudah harum Lanjut dimasukkan cabainya Diaduk-aduk lagi Masukkan garam Masukkan gula Setelah itu diaduk-aduk lagi Biar bumbunya itu meleleh Dan biar menurut aku itu bumbunya itu merata ke seluruh mandainya nanti Nah setelah itu kita masukkan aja nih mandainya Nih hasil aku ngegoreng tadi Ada yang kecoklatan ada yang enggak Setelah itu kita aduk-aduk Biasanya ada orang Kalimantan Selatan tuh ditambahin lagi dengan air asam Tapi itu kembali lagi ke selera kita masing-masing Menurut aku rasanya ini tuh udah ada asam-asamnya gitu Jadi gak perlu lagi untuk ditambahin asam Ini kita oseng-oseng dulu Sampai bumbunya itu merata Setelah itu mau aku tambahin kecap manis Oke kita mau ambil nasi dulu Cukup segitu aja Dan kita mau ambil lauk Nah ini lauknya tadi mamaku goreng Ayam, tepung Dan juga tahu Dan aku suka banget bagian punggung-punggung gini lembut banget Sama aku ambil tahu Udah cukup Kalau kurang nanti bisa ambil lagi Nah teman-teman ini adalah mandainya udah mateng Duh ini harumnya tuh enak banget Cukup kali ya segini Nanti kalau kurang bisa tambah lagi Dan tadi mamaku juga bikin sambal Ini sambal lombok hijau Terus dikasih tomat Dan ini juga ada timun rebus Tapi aku gak suka timun rebus Rasanya aneh Sambalnya dia tambah mantul Oke cukup Oke mari makan teman-teman Ini banyak banget suara ayam bapak Bismillahirrohmanirrohim Ini kita cobain dulu Tadi aku udah cobain dan rasanya tuh enak banget Jadi kalau untuk kalian yang gak tahu rasanya Jadi rasanya ini Ada rasa asem Asin Asem tuh dari ininya Asem tuh dari ininya Karena dipermentasi Menggunakan garam dan air Selama beberapa hari Dan ini ditaruh di kukas tuh awet banget Bisa berbulan-bulan Jadi kalau mau makan tuh tinggal Dicuci dan digoreng Kita kasih sambalnya Terus diaduk-aduk genit Di makan Ini pakai tahu Kasih sambal dan makan Nah jadi teman-teman Kalau kalian punya kulit nangka Ataupun kulit cepedak tuh Jangan dibuang ya Karena kalian bisa jadiin makanan Seperti ini Jadi lebih bermanfaat Jadi kalau misalnya lagi kepengen Terus itu Jadi tinggal cuci aja tuh Dia yang ada di kukas Terus itu Dicuci, diperas dan digoreng Orang rumah aku suka banget ini Tetangga-tetangga aku pun Suka banget Nah teman-teman Aku mau makan Tapi pelan-pelan dulu Karena mau menikmati Keenakan dari Monday ini Terima kasih untuk kalian Yang udah nonton Semoga kalian Sehat sel dan bahagia selalu Bye-bye Bye-bye